Salam ujua-jua, nandai bapak turun rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun, amin Hai pemirsa, selamat petang, apa kabar kalian semua pemirsa? Nah, selama itu ada yang komen di channel saya, waktu saya upload video itu satu hari tiga kali semalam di channel kakak saya disini katanya Apa kejar target? Ya betul, itu tidak dipungkiri ya kan, memang kita kejar target, betul Selama kita bekerja dengan cara yang saya rasa halal lah saya bilang, tidak merugikan orang lain itu saya rasa gak salah kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita pemirsa Makanya kalian, kalau ada tetangga kalian yang gak sempat lagi bercerita sama kalian, selalu oti-oti pergi kerja juga ya kan Sampai gak sempat dia sembang dengan kalian bercerita atau ngosipin orang, gak usah kita kecam pula dia Doakan aja dia sehat-sehat, ya kan, tenaganya kuat, rajin dia kerja, nanti kalau dia rajin kerja banyak gajinya, boleh juga lah kita minjam duit kepadanya Ya kan, coba kalau kita tengok dari segi positifnya, kalau orang berusaha ya didoakan Ayo kita beli roti yuk, roti jom Ini tadi time saya buat video, saya dengar ting 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 suara kue Roti lah saya bilang, roti kue pula, ayo kita beli dulu yuk Di kampung saya ini pemirsa, dua hari sekali ada yang niaga roti keliling, ada yang niaga macam putu mayam, karipap, nasi lemak keliling gitu Tapi tak setiap hari, dua hari satu kali, tapi yang putu mayam itu kadang-kadang seminggu dua kali atau seminggu sekali gitu Tengok lah, kalau gak habis niaganya baru dia marisin dia Ini dia, mari kita beli Roti, roti ya Cuti gak? Mari aku nak beli roti apa? Roti Bukalah Oke, panas Bukan aku, oh bukan loknya dulu Tarik, tarik Haa Op, tak ada apa Ambil itu roti dua itu, adik pun nak kan Bukan aku, bukan, roti ada itu, haa itu, tu Ini kamu tak nak ke? Ini burger Haa, ada burgernya, tak nak Mana nak, ini kah ini? Ini, ini satu berapa ni? Dua setengah Ini dua setengah, satu nak Ini siapa ini? Coffee ya? Coffee Bapak ini semua? Ini ya, dengan 6 Rp. 60 Cenah 6 Rp. 60 Cenah, bawa ini Berapa ni? Berapa? Tak, yang ini berapa ini? Mana? Satu Rp. 10 Cenah Oh Inilah Oke Oke, pemirsa kita udah beli Roti Biasa tuh saya pagi kalau masak lauk Mau minum Nescafe kan? Makan roti sikit, baru ada tenaga gitu pemirsa Nisa gak sedang kalau makan dengan Teo, pemirsa Udah promosi pula saya, ya kan? Dan ini bawa Oke, pemirsa Apa sih sebenarnya tadi video yang saya mau sampaikan kepada kalian adalah Pemirsa update terbaru rumah kita Sebenarnya di rumah Di channel Memanir Mala itu sudah di update setiap hari Kemarin itu sebenarnya Suami saya ada bilang juga Katanya Kalau sudah pasang mozaik Jangan lagi Jangan lagi Masukkan video ya di Kata suami saya Terus kata adik saya pun Ya Terus mereka buat video macam masak Pigi kebun gitu Rupanya gak laku videonya Kesian juga kan Terus yaudahlah Saya bilang Yaudah berapa mau buat Buat aja video lah Gak apa-apa Saya bilang Cuman sebenarnya saya juga Maunya di Stop dulu buat video rumah Dalam masa 3-4 minggu gitu Nanti kita pulang kan Macam Ada sedikit view kita dapat Lebih gitu Kita fikir Cuman yaudah gak apa-apa Kenapa Pemirsa kemana Ada saya yang nampak juga Komen yang katanya Macam berlomba Memanir Mala dengan saya Gak ada sih Kalian tau tak Dulu Waktu kami buat rumah mamak saya itu Yang di kampung itu Itu untuk snack saja Di buku bonnya itu Kita habis 13 juta tau Berapa bulan Itu buat rumah mamak itu gak Dua bulan Macam itu Snack saja 13 juta tau tak Itu kita buat tahun 2014 ya sayang Tapi ini Saya hanya bagi snack Kepada Memanir Mala itu Satu bulannya itu Satu juta Cuman kadang-kadang tuh Belum sampai satu bulan Nanti kita bagi 500 Kalau dia pun tak ada duit Udah tipis sekali Dia bilang Saya tak ada duit lagi kak Boleh kan bagi duit snack Kata gitu Kita kirim 500 Kadang-kadang tuh Sudah lewat satu bulan pun Belum kita kirim Kalau dia ada duit Dia gak minta gitu Pemirsa Jadi Macam ada Macam apa ya Saling menguntungkan Di sini Jadi kata Mamanir Mala Jadi kata Mamanir Mala Tak apa kak Kalau pun Contoh lah Pemirsa dia beli gorengan Satu kali itu 30 ribu TO nya semua Macam kita Kasih lah 50 ribu Satu hari untuk snack Kali 30 hari Itu udah Satu juta lima ratus Cuman Dia bilang Saya Keluar duit saya sedikit pun Gak apa-apa Karena saya juga Dapat view dari rumah kakak itu Katanya gitu Jadi Saya pun saya bilang Ya udah Buat aja videonya Karena kan mereka juga 100% mengharapkan Duit youtube Saya sebenarnya Kalau orang yang Yang rajin berusaha Bisa saya Saya tolong Saya tolong Kayak dia kan Saya bilang Walau macam mana sibuk pun Usahakan 2 video Satu hari Yaudah dia buat gitu Kemarin tuh Karena HPnya rosak Makanya agak stop gitu Sebenarnya begitu Jadi gak ada istilah berlomba Setiap apa yang Di upload di video rumah itu Dia orang minta izin Kepada kita Terus saya mau upload video juga Saya akan bilang Tolong videokan rumah untuk saya Saya mau upload lah Kayak gitu Oke pemirsa Nah intinya di video ini Pemirsa itu Kekecewaan demi kekecewaan Yang terjadi Itu dikarenakan Kesalahan saya sendiri Pemirsa Yang pertama Kekecewaannya ini Betul-betul memang kecewa Tapi tidak boleh buat apa Sebenarnya masih boleh Hanya saja saya tidak mau Mempersulit keadaan Sebenarnya kemarin Masa kita sembang Masa kita Cerita dengan tukang Saya sudah bagitahu Yang Lantai di depan rumah Dengan lantai di dapur itu Samakan gitu Jangan samakan Lantai ruang tamu Dengan lantai dapur Karena kita itu Aktiviti memasak tuh Kalau kita buat lantainya itu Lantai yang macam Putih atau krim Kotornya itu Nampak Saya bilang Oke kata tukang Mungkin tukang pun lupa Jadi Dia belilah Lantai dapur Dengan lantai ruang tamu Bilik semua sama Yang berbeza Hanya lantai Di luar rumah Kaki lima saja Yang berbeza gitu Sebenarnya sebelum Pemasangan keramik itu Adik saya Ada call saya Tapi masa itu Saya tak angkat Saya sebo Nah Lepas dia call Saya lepas dua hari itu Baru saya call Itu hari kau call Kenapa Saya bilang Katanya Tak Sudah pasang mozaik Di dapur Dan dia hantarlah video Mozaik di dapur Saya nampak Kenapa warnanya Sama dengan ruang tamu Kau pun tak ada cakap Itu hari Dia orang mau belanja Saya call Kau tak ada ambil Sekarang udah pasang Tapi macam mana Kalau kau mau ganti Warnanya Nanti saya bagitahu Tukang Saya juga Kata Sudah pasang apa lagi Kata suami saya Berapa kerja Dia orang mau buat Lagi mau kasih Pecah itu Lagi mau buka Lagi mau pasang Udahlah Tak apalah Jadi yaudah Itu karena Saya memang Selalu ignore Dengan Telepon-telpon Di whatsapp Tadi juga Saya udah Telepon saya Tujuh kali Las-las Nasib baik Suami saya pegang handphone Dia call suami saya Bertanya tentang Cat rumah Sebenarnya kamu ini Warnanya mau apa Karena kebetulan Tadi adik saya Dengan anak tukang Yang pergi beli cat Dan dia mau cat Itu yang berkualiti Dan jangan lagi Sampai salah Karena saya ini Kalau udah Saya bilang Saya kecewa Saya tunjuk Buka terus kecewa Gini Jadi tukang mungkin Susah hati Karena Dari segi bayaran Kita tidak Minta diskon Jadi kita bilang Memang harus hasilnya Kau Oke itu yang Kesalahan pertamanya Kesalahan keduanya Adalah tingkap Hari itu pun Saya sudah bilang Sebenarnya tingkap Saya mau Buka Rupanya Masa memandir Malakol saya Di rumah Tingkap sudah dipasang Dari semalam Kamu kukol-kol Kenapa tak ada masuk Dia cakap Jadi masa itu Pemirsa Saya tutup Saya punya data Saya tidur Dia orang pun Tak selalu on data Saya call Tak ada masuk Call direct Tak ada masuk Oke Jadi saya bilang Sudah pasang tingkap Sudah Macam mana jenis tingkap Saya begini Tolak Katanya Saya bilang Tapi sebenarnya Katanya Kenapa kami Sebenarnya Memang kakak bilang Jendela kakak Jendela buka Kami buat buka Itu gak bisa kak Karena kalau kami Buka seperti ini Katanya Kalau buka seperti ini Itu Macam Sudah dekat sekali Dengan kebun orang Apa Kolam itu Katanya gitu Jadi kita ambil Yang jenis tolak aja Katanya Cuman Yang jenis tolak Hanya di bahagian Bilik Dengan ruang tamu Tapi kalau dapur Buka juga Katanya kayak gitu Nasib baik lah Kalau dapur dia buat tolak Memang sudah pening-pening Kepala saya Itu kekecewaan nomor dua Pemirsa Dan untung saja Tadi Suami saya Angkat telefon Dia bagi handphone Kepada saya Saya semang dengan adik saya Sebenarnya Kalau mau warna apa Kita ditunjukkan Warnanya seperti ini Itu bukan putih Saya cakap Tengok lah Saya tengok Oh iya Abu rokok Jadi sudah deal Itu Cat pun dia beli Sangat-sangat Bagus Kata dari saya Harga catnya pun Tadi hampir 10 juta You tau tak Dia cakap Oh my god Itu bukan tanggung jawab saya Saya bilang Saya minta kualiti Anda minta harga Saya penuhi kualitinya Harus seperti yang saya harapkan Betul tak Pemirsa Jadi begitu Dia pemirsa Tidak apa-apalah Pemirsa Kadang-kadang tuh kita udah plan 100% Udah buat kita rasa 100% Yang menentukan hasilnya itu Tuhan Betul tak Kalau hasilnya katanya begini Ya udah begini Saya ikhlas Pemirsa Itulah dia Sekedar info dari saya Pemirsa Kadang-kadang memang Ya begitulah dia Pemirsa Kok gak kaya gini Kok gak kaya gini Ya itu Ya kesalahan saya lah Saya bilang So Video kita untuk hari ini Terima kasih Mungkin sudah melihat video kami Kita jumpa lagi lain video Bye Bye